Halo Sobat semuanya, ketemu lagi di dengan kita Jaring Usaha Channel, channel yang akan membahas tentang seputar usaha, bisnis, money management, dan investasi. Sekarang hari pertama kita ada di Jogja, kita akan tur ke Merapi, ke petirilasan Mbak Marijan juga, dan segalanya. Lalu bagaimana keseruan kita? Maka ikuti aja, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ya. Dan Pak Anto, ini disini sebagai apa ini Pak? Ini disini adalah saya sebagai driver jip wisata Lereng Merapi, khususnya MLSC. Ini kita sekarang ada di mana ini Pak? Ini di petirilasan rumah marum Mbak Marijan, atau bekas kampung Kinaharjo, atau disini adalah juru kuncinya Merapi. Dulunya kalau mau pendakian ke Merapi, dari sisi selatan itu izinnya ke Mbak Marijan, lalu kita trekking naik lewat sebelah sini. Disini untuk radiusnya 4,5 km dari puncak Merapinya mas. Lalu disini ini terdapat apa aja yang peninggalan ini? Ya, kalau untuk disini intinya lihat sisa-sisa erupsi atau bekas rumah Mbak Marijan, ya jadi disana ada kerangka sapi, ada gelas-gelas, ada bermacam-macam barang itu barang peninggalan dari Mbak Marijan. Karena bekas rumah Mbak Marijan yang dulu terkena awan panas saja. Dan disini ada mobil evakuasi, ini mobil FIV itu milik dua relawan yang waktu itu ikut kebakar disini karena beliau mau evakuasi Mbak Marijan. Namun belum sempat evakuasi, awan panas keburu datang, makanya dua relawan itu ikut meninggal disini. Nanti kita bisa lihat foto-foto dua relawan yang ikut meninggal disini, beliau foto-fotonya ada disana, dan disana ada kronologis kejadian dari tanggal 26. Oktober sampai 5 November, karena letusan disini ada dua kali letusan, tanggal 26 Oktober itu yang menghancurkan kampung sini, lalu yang tanggal 5 November itu kurang lebihnya sampai radius 17 km ke bawah sana. Tapi untuk lava itu melewati sungai Gendol karena aliran utama lava untuk merapi sini yang ke sisi selatan itu ke sungai Gendol. Nanti kita bisa lihat tebingnya juga di sungai Gendol sana. Di sini tempat wisata Pak, jadi semacam kalau saudara mau lihat petilasan rumah-rumah Marijan atau bekas rumah Mbak Marijan, bisa langsung kesini. Kalau di sini cuma parkir saja Pak, per jeepnya atau per mobilnya itu Rp5.000 saja. Iya, untuk rumah Mbak Marijan, Joglo yang sana Mas dulu tinggal fondasinya saja. Tapi kan ini sudah dibersihkan karena di sini sebagian tertimbun material panasnya juga, abunya lah. Di sini tebal dulunya abunya. Terus pohon di sini bisa dibilang pohon baru semua, karena pasca erupsi ini kebakar oleh awan panas semua. Sekarang tempat ini banyak orang menjualan. Iya, jadi gini Pak kalau orang sini bilang menyikapannya adalah dibalik musibah ada hikmahnya juga Pak. Kita rumah kita habis, kita direlokasi, tapi kita sehabis itu bisa cari rezeki di sini ya. Kayak jib wisata Pak, jib wisata itu adanya malah setelah erupsi 2010 Pak. Sebelum erupsi 2010 di sini nggak ada jib wisata. Tempat wisatanya cuma di Bangker Kaliadem sama di Kaliurang, Telokoputri itu. Tapi sekarang dari jalan Kaliurang terus Lereng Merapi sini banyak jib wisata Pak. Di sini kurang lebihnya ada 1026 jib wisata Pak yang operasi di depan Lereng Merapi sini. Itu terdiri. Karena usaha baru setelah hikmahnya. Iya, terus gini Pak untuk warga sini, karena kan dulu 80% warganya petenak sapi perah Pak. Makanya di erupsi 2010 itu ada sekitar 2.500an ekor sapi yang mati karena kena awan panas. Tapi kalau kita cermati sekarang, kayak di sungai Gendol itu kan aliran utamanya lawa Pak. Dari pasca erupsi 2010 itu bisa diambil materialnya. Itu dulu dalamnya 40 meter lebih, bisa tertimbun material panas hampir penuh. Itu sekarang bisa digali pasirnya. Nah, dari Solo, dari Semarang, nah semacam itu Pak. Ini untuk Sleman itu pendapatan paling besar kalau saya ini itu kayaknya dari area sini Pak. Kalau area Sleman itu kesini sama ke tambang Pak, tambang pasir itu. Oke, iya. Ya, alu-lua. Bu, la bu panut. Bu panut. Bu, ya bu putri ini. Ma Marijan. Bu putri kalau bu anaknya pun. Dengunnya juga erupsi, Mas. Selama erupsi. Kalau masih menyebabkan erupsi memang sambun kusih, Mas. Aani, Mas, Mbak, mampir... Bu... Oke kawan-kawan, kita sekarang ada di Bangker Kaliadem Kawasan Wisata Gunung Merapi Ini tempat kedua kita teman-teman Bangker Kaliadem di Gunung Merapi Ini banyak sekali jeep Kita kalau kesini tidak membawa kendaraan pribadi ya teman-teman Jadi kita pakai jasa jeep ini Jeep travel ini Nah karena medannya yang cukup sulit Cukup menanjak dan cukup ekstrim disini Nah kita lihat pemandangannya teman-teman Dari baru pintu masuk Nah di pintu masuk kita akan disambut oleh Beberapa pedagang UMKM yang ada disini Ini ada yang jual Kerabah juga, ada yang jual kerajinan, ada yang jual Macam-macam disini Bisa pusat oleh-oleh yang ada disini Nah seperti ini Jadi tempat wisata itu juga prospek untuk kita explore wisata kita Dan juga explore lini usaha kita Kita bisa dapat jual dari tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita Seperti itu Kita jalan ke sana Bankernya ada di tas Jadi Banker ini Digunakan untuk tempat berlindung masyarakat apabila terjadi erupsi gunung Merapi Jadi untuk pintunya sebagai busen Ini adalah besi ya teman-teman Nah di depan saya ini adalah Sebuah beberapa toko Beberapa UMKM yang sedang melakukan Kerjaannya Dan disini Lumayan Banyak pengunjung Jadi mereka juga Melayani berbagai pengunjung Dari berbagai kalangan Seperti ini Yuk kita masuk ke dalam bankernya Banker kalian Ya ini adalah aliran sungai Gendol Atau aliran utama lava Dari erupsi 2010 Gimana bu Untuk sungai Gendol sini emang Kering bu Jadi ini untuk aliran lahar hujan aja Kalau pas terjadi hujan ada airnya Tapi kalau pas merapi erupsi itu pasir semua bu Yang keluar dari merapi sana bu Jadi kalau kita Lihat disini kan itu udah diambil materialnya Jadi itu untuk membentuk aliran baru lagi Supaya nanti kalau misalkan ya terjadi erupsi Bisa melewati sungai ini lagi bu Makanya ini kan Itu kan masih hangat bu Pasirnya bu Itu diambil itu masih keluar asap Nah Disini ribuan truk pak setiap harinya Mengambil pasir ini wajib berarti pak ya Ya kalau dibilang wajib gak sih pak Cuma Ini kan emang bisa dimanfaatin Dibarik musibah ada Berkahnya tadi pak Nah itu kan masih keluar asap itu Nah itu setiap yang gundukan semacam ini Di garuk masih keluar asap itu Karena kan masih hangat pak Ini erupsi yang bulan Maret kemarin Jadi ini bisa dibilang lahar Waktu erupsi yang bulan Maret kemarin Padahal ini udah hampir setiap hari Kemarin-kemarinya itu tergenang air pak Karena kan disini baru satu minggu ini gak hujan Biasanya setelah jam 12 siang Hujan pak Makanya disini ada banjir lahar air Makanya tapi yang dikerjakan disini Seperti yang jaga DO Terus yang Ya itu warga sini mas Iya Jadi dikelola bareng-bareng nanti kan bisa bagi Untuk kampung sekian Untuk ini sekian Untuk operator beku sekian Semacam ini pak Kalau ini yang perorangan yang Pecah batu itu mas Nah nanti itu kan Minta izin bisa muat batunya Nanti bayar berapa ke mereka Kan gitu Jadi saling menguntungkan lah Ini sepanjang aliran ini loh mas Bahkan saat erupsi 2010 itu sampai radius Kurang lebih 17 km sana Kalau disini kan masuk Kabupaten Sleman Kecamatan Cangkringan Kecamatan Cangkringan itu terletak dari sini Kurang lebih radius 15 km di bawah sana Itu aja kena Karena dia berada di samping aliran sungai ini Jadi kena luapanya Untuk yang banyak korban jiwa yang saya ceritakan tadi itu yang Berada di radius 10 km lebih sana Kurang lebih 13 sampai 17 Tapi berada di samping sungai ini juga Nah itu kan masih keluar asap Iya kalau ini digali semakin dalam itu Asapnya semakin banyak Karena kan di dalam sana itu Asap nggak bisa keluar pak Jadi masih panas Nah semacam itu Tebingnya lawan longsor juga Karena kan sana pasir Sini juga pasir Dan disini sering tuh pak Dulu terjadi kalau pas musim hujan Ada truk yang Ya terpendam Sering pak dulunya pak Karena kan disini nggak hujan Tapi di puncak sana hujan kita nggak tahu Nah kalau banjir itu membawa material semacam ini pak Jadi tahu-tahu udah sampai sini itu kan nggak bisa lari Pernah ada eskavator semacam ini tertimbun Ada pak Kalau disini satu truk itu sekitar 800an ribu mas Iya Iya Itu kan pasirnya bagus pak Dari Solo, dari Semarang, Magelang Itu banyak kok pak yang ambil kesini Iya Bahkan hampir setiap hari itu ribuan truk Karena kan sepanjang naliran ini kan digalir Nanti kita sampai ke Batu Alen Lihat sungai sepatu ini Bawahnya juga banyak pemandangan semacam ini Truk Alat berat Semacam itu Ini nggak hanya pasirnya saja pak ya Batunya Iya Komplet mas Kayak ini batu yang kecil-kecil Kalau orang sini bilang bantaknya itu Itu kan buat uruk mas Nah kita bangun rumah Misalkan di Agak curam Nah itu kita uruk Ngambil dari sini bantaknya Terus batunya juga buat fondasi Nah kalau disini semacam itu pak Batu-batu semacam ini pak Campur pasir nanti kan Nggak bisa ini Nggak bisa turun Berarti ini tampaknya pul Dikelola masyarakat sini ya Iya Dikelola masyarakat sini Kerjasama-sama yang punya Bego itu mas biasanya Yang punya alat berat Karena kan kalau untuk Alat berat kan Biasanya Kontraktor-kontraktor yang punya Kalau orang kampung kan Biasanya nggak Nggak ini Nggak mampu kebeli lah Nggak mampu kebeli lah Terima kasih.